Halo guys, balik lagi bersama Mimin guys. Untuk kali ini, Mimin bakalan memberikan 15 top drama list yang pernah dibintangi oleh aktor Cina Taman, Wang Chun Chie, dari drama yang sudah tayang, masih tayang, dan I'm Coming guys. Yuk kita mulai saja. Yang pertama, dia pernah membintangi drama Cina, Fox in the Screen, pada tahun 2016 menjadi karakter utama bernama Baisheng. Lanjut yang kedua, dia juga pernah membintangi drama Forever Young yang tayang pada tahun 2017. Di sini karakternya adalah karakter pendukung bernama Gao Xiang. Ketiga, ada drama Cina, The Big Post, yang tayang pada tahun 2017 menjadi pemeran utama bernama Liu Danyi. Lanjut yang keempat, guys, ada drama Cina yang berjudul The Big Post Season 2 yang tayang di tahun yang sama juga, menjadi karakter utama bernama Liu Danyi Season 2-nya gitu guys. Kemudian, yang kelima ada Anik Peckup, yang tayang pada tahun 2018 menjadi karakter utama bernama Gong Sheng. Lanjut yang keenam, guys, ada drama Cina Dr. Cutie yang tayang pada tahun 2020. Dia menjadi pemeran utama bernama Ji Heng. Kemudian yang kedelapan, ada drama Cina Eternal Love of Dream yang tayang pada tahun 2020 menjadi karakter pendukung bernama Baishen. Lanjut yang kedelapan, ada drama Reunion The Son of the Providence yang tayang pada tahun 2020 menjadi karakter utama bernama Zhang Kiling. Kesembilan juga drama yang sama dengan ke Season 2-nya Reunion The Son of the Providence Season 2. Kemudian, guys, yang kesebut, ada drama Cina Trout of Dare yang tayang pada tahun 2021. Dia menjadi pemeran utama bernama Maisie King. Kemudian, yang kesebelas, ada drama No Fallen Pearl Asclips yang tayang pada tahun 2021 menjadi karakter pendukung bernama Shouyoudou. Lanjut yang ke-12, ada drama Miss Chun Is Ali 3. Dan drama ini sekarang masih tayang. Yang tayang pada tahun 2023 menjadi karakter utama bernama Ye Cha. Yang ke-13, ada drama Amcam-nya Dead Kolei. Itu skop yang tayang juga masih tunggu. Tapi di sini dia menjadi pemeran utama bernama Lin Kyushi. Ke-14, ada Amcam-nya juga yang berjudul Fanny Buke. Nama Inggrisnya masih belum keluar. Tapi di sini dia menjadi pemeran utama bernama Shen Yu Chuan. Ke-15, juga drama Amcam-nya yang berjudul Rui Keisen. Nama Inggrisnya juga belum keluar, guys. Dia menjadi pemeran tamu bernama Wu Ren Ai. Jadi inilah biotata singkat dari aktor Cina ini, guys. Namanya juga Huang Jun Che. Dia lahir pada tanggal 9 Juli tahun 1998. Jadi usianya masih muda banget. 25 tahun di tahun 2023 ini. Dan Mimin kasih tau beberapa biografi singkat dari aktor Huang Jun Che ini, guys. Dia merupakan mahasiswa Akademi Film Beijing. Pada tahun 2016, ia tuh secara resmi memasuki bisnis pertunjukan sebagai pemeran utama langsung dalam sebuah film bola basket termaja. Yang berjudul 24 Second Official. Pada tahun yang sama juga, ia memintangi drama fantasy Fox in the Screen. Jadi ini drama pertamanya dan film pertamanya, guys. Huang ini dikenal karena peran utamanya di dalam drama kampus remaja The Big Boss. Sampai ada season 2-nya, guys. Pada tahun 2017. Ia kemudian memintangi drama romansera sejarah Dr. Cutie. Dan selalu jatuh peran utama sampai sekarang, guys. Dan pada tahun 2 Desember 2020, Wang Jun Che ini mengonfirmasi bahwa dia ternyata memiliki seorang wanita yang bukan dari industri hiburan. Oh, dia aktor yang jujur juga, guys. Dia punya kekasih. Dan dia turut masuk aktor yang laris manis, ya, guys. Di mana? Di usia 25 tahun? Di tahun ini, dia memintangi banyak sekali drama Cina, bahkan filmnya juga. Sukses selalu untuk Wang Jun Che. Kita tunggu aja banyak drama di masa depan. Kamu suka dramanya apa? Coba kalian komen di bawah, ya, guys. Sekian dari ini untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.